Aksi medis kepada para penyintas gempa di Dusun Puang Lau, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, dilakukan pada ahad 2 September 2018. Implementasi tersebut dilakukan sebagai rangkaian ekspedisi pedalaman oleh relawan MRIACT di posko wilayah Sembalun. Berdasarkan pantauan tim di lokasi, sebulan lebih fase gempa, kondisi kesehatan penyintas di Dusun Puang Lau mulai mengalami penurunan. Di antara mereka, ditemui gejala gatal-gatal, diare, dan infeksi saluran pernafasan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca dingin di lereng Rinjani, serta tidak adanya air bersih pasca gempa melanda. Seperti yang kita lihat, warga di sana itu, hijennya bisa dibilang sangat buruk. Di sana tidak ada air. Mau mandi tidak bisa, cuci tangan pun untuk makan nggak bisa. Nah, dampaknya apa, para warga di sana, utamanya anak-anak, itu banyak yang terkenal penyakit gatal-gatal, bahkan sampai infeksi. Ada juga yang diare sudah beberapa hari tidak tertangani di sana. Datangnya pelayanan medis, penanganan dukungan psikososial atau trauma healing, dan penyaluran logistik mengurangi masalah kebutuhan hidup mereka pasca gempa. Masyarakat terdambak gempa, Dusun Puang Lau berharap, setelah datangnya bantuan, hidup mereka akan berangsur pulih kembali. Bangkit dari duka pasca gempa. Bangkit dari duka pasca gempa, tinggal di duka pasca gempa.